Sakit refacknya, udah ada satu buah kurifah yang diambil Ini nih, ini yang membuat miskomunikasi para streamer NimoTV Yang first bloodnya siapa? Oh iya, yang nge-face Ayo, 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 ayo lo Tadi siapa yang first bloodnya? Ayo, ayo, ayo Ci Winda mau cairin yang mana? Gak jadi cair, gak jadi cair Tapi, oh siapa-siapa Ada satu diversion parnoid mau kemana? Hilang tiba-tiba ke bagian belakang Oke, bahkan kali ini para pemain dari tim KD Mereka coba untuk menjergap pergerakan dari seorang alien Di arah bottom lane dengan sabar Dia gak mau terlalu terburu-buru Karena di early tadi, alien itu benar-benar menang jauh Dibandingkan dari seorang tekasi Jauhnya sejauh apa? Sejauh mata memandang, selalu ada dia yang ada di hati Oke, menik keempat kali ini Arashi Daripada mendengarkan Ranger Emas yang makin jauh pembahasannya Apa yang sudah terjadi sejauh mata Arashi memandang? Sejauh ini sih masih imbang-imbang aja ya Alien sekarang udah ada block of death ini Jadi bakal mulai serem minta lagi Tapi di sisi atas Kayaknya sih timnya emang Luis kan tadi kita bilang emang faktor yang sangat penting ya di game ini Jadi kayaknya battle sih Mau fokus buat mastiin Luis nih gak jadi masalah besar di lead game Apalagi dia juga bawa purify Jadi mungkin agak susah buat ntar ditangkep gitu ya Dengan cloud control yang terbatas dari sisi battle Lagi meta banget ya poveus purify ini loh Yang biasanya kita menggunakan metode flameshot Tapi karena udah ada paranoid juga Jadi mau gak mau bakal coba untuk dilontarkan Besok akan saya coba deh kalau gitu Poveus, Luoyi, sama petrify sekalian Oke tapi liat langsung di cover Lesoran Tekashi di garis depan Melihat perempuan dari tim KD Yang berhasil mendapatkan objektif di arah bottom lane Tapi mereka masih agak sedikit kekurangan Dari segi gold untuk sama Asmo berhasil di garis depan Membuka semua efisi yang ada Dan Luis Dia melakukan Dua farmingan di dua lane yang berbeda Profesor Kali ini melihat dari Maike juga Udah mulai hadir ke bagian depan Dan bahkan Last water charge far away Masih stay in bagian posisi Nomendon bless bagaligul lontar Kami kerasnya di cancel Tersenggol oleh Matilda Dengan circling eagle Quing Ada apa? Oh my god Lihat Maike internasional kali ini Looyi di depan sana Langsung ada fairway Berhasil mendapatkan satu bola Restribution ternyata tidak King kali ini yang berhasil mendapatkan Satu bola Little Wonder Dan bahkan Lihat KD di game yang kedua ini Agak sedikit berbeda Profesor KB Domina sejalan bersandingnya Lebih agresif Bahkan Maike di garis depan Ada di harapan pepau Dipasang menuju ke arah belakang Asmo di depan sana Tekashi masih mau lebih Tapi ternyata turret yang akan mencari pilihan utama Ilang turret di harapan Terengah Di berita yang ke-6 Itu bukan pertanda baik Untuk para pemain dari tim BEDAL Oh oh Kali ini apakah masih mampu untuk bertahan Ketarik lagi Tekashi-nya Dan bahkan Langsung ada pergerakan Dari satu Furious Dave yang unexpected Dan lihat Tekashi-nya Pasifnya kebuka Malah jadi alien yang tumbang sendirian Parnoid juga harus hilang Dan Maike tidak tumbang Dua ditukarkan A0 Kali ini tidak ada korban jiwa dari KD Yes Dan bahkan dari BEDAL Harus hilangkan dua player-nya Parnoid juga alien Alien terlalu dalam Terlalu dalam Perih dan sakit terlalu mentok Dan bahkan damage-nya besar Kalian silahkan alatnya Yap dari segi item alien Udah ada keluarga disini Sama udah ngebikin Ke arah Gominus Ice ya Ini item bagus banget Buat ngurusin shield dari Matilda Pastinya itu bakal jadi masalah yang gede banget Dan juga healing Regen dari Barat juga ya Pas lagi pake di Terus Welcome Jangan lupakan Tekashi-nya juga gak sih Tadi kan pasifnya keambil sih Bt banget loh Lihat-lihat aliennya sendirian di arah depan Lagi dan lagi Pasifnya bakal mulai Perlahan-lahan bakal diambil Bahkan king-nya sampai menggunakan Satu retribution Hanya untuk mempokar alien Yes Ini kayaknya berat banget ya Buat CC battle Karena mereka pas tadi fight Ada selalu ada kemungkinan Buat Lewis tadi Langsung mempat ke belakang Pake Beijing duet Dan mereka tuh Agak kekenangan ya Untuk mencoba menghalangi gitu Oh bakal lihat di depan sana Tekashi berada di gas depan Ini juga ada survei Damage salah diberikan Tapi ternyata Tekashi Memenang flash Persidapatkan ternyata tidak Kali ini lihat Pake-nya Dispensi dan bakat Membuat permainan dari Team KD Tidak bisa maju lebih dalam lagi Alienis kami Prime masih boleh lebih Paranel di depan sana Dan harus hilang begitu saja Damage diberikan Terlalu greedy Dua harus hilang Perebutan yang tidak cukup baik Tapi king Kali ini Lihat dia dengan sabar Menuntun jalanan Daytona Ke arah belakang Jago doang team fight Kok digang Itu mungkin gambaran Ketika kamu menggunakan Duo E Dan bahkan mendapatkan Advantage yang luar biasa Dengan combo Dispersion dan rotation Lihat bagaimana replaynya kali ini Replay dari Samsung Galaxy A52 Dan sekarang mereka terlalu Nafsunya di kill Terus sampai menempel semua Di hutan Dan disitulah Paranel bisa mendapatkan Stun yang bagus sekali Tapi sayangnya Kayaknya bisa lebih Lebih Apa ya Dimaksimalkan Itu momen Tapi udah cukup bagus ya Terus satu untuk dua Untuk tinggal Meta tempelnya Berhasil dieksekusi Dengan cukup baik Lholdin turretnya Tidak terlalu Dibandingkan Paranoil Tapi di sisi line Louis Bebas banget Membubikan permainan Tapi lihat Woh Ini aman Karena cara far away Dicuri begitu saja Take cover Dari cara far way Tapi asmo Adia Adia Flicker nggak ada Dan turret di outer juga harus hilang Ini membuktikan bahwa Jadi double disadvantage Untuk teman-teman dari Bedel Ketika mereka harus kehilangan dua source Dan bahkan untuk sekarang Michael-nya bisa invasi dan mendapatkan informasi Dari bagian dalam jungle Oke bukan hanya itu aja Dari Louis farmingannya well Dan bahkan dikasih parpo buff Di menit yang ke-9 Ini Louis makin lebih terkasal lagi Di late game nanti Yunshila Yang akan menjadi salah satu target utamanya Dia bakal solo cat ke arah belakang Dia langsung melihat Langsung bisa menumbangkan siapapun dari belakang Asalkan satu hal Tidak terkena Guardian Bullwock Iya itu doang sih Karena Guardian Bullwock bisa menghindari Serangan dari Blazing Duet yang 360 no hope Dan untuk sekarang juga kita tahu Bahwa emang dari segi cleannya Yunshii Dia ketinggalan dari segi farmingan Levelnya juga kali ini Yunshii baru nyentuh ke level 11 Berbeda dengan Louis yang belum tumpah sama sekali Dan kali ini ada Detoners Welcome Sendirian di depan primenya Langsung memperodakan dengan Asmo Yang ternyata masih terkena efek stun Louis juga di depan sana Masih lagi fokus untuk menunjukkan objektif Alien dalam ancaman Dia terjebak dan bahkan ada Blazing Duet Langsung mencoba untuk bertahan dengan satu pergerakan Ada Demonic Force Masih ada Absurd Damage Tapi Alien loko loncat lagi Loncat kedua kalinya Dan bahkan kali ini terjebak dengan selalu efek Dari satu yang riglum Malah hilang sendirian Alien yang terbang Menuju angkasa Alien Apa yang kamu lakukan? Terlalu memaksakan keadaan Tapi lihat Tekashi Menuju ke arah belakang Tidak berhasil menai siapapun Masih ada satu Blazing Transform Dan Tekashi tidak terlalu terburu-buru Dan ada guiding Nah ada ya bang Oke Yang rasa menyelamatkan dari seorang Tekashi Dan Faru sekarang kesusahan Karena dia gak ada target yang gampang loh Buat diincir sekarang Kalau dia lompat ke Lil dia Lilnya bisa balik dengan Black Shoes Dia kalau lompat ke Louis Louis juga bisa Battle Mirror Image kan Jadi Stine itu yang lain fighter semua Jadi dia sebenarnya gak ada target yang ideal ya Kalau dia mungkin yang harus cari itu adalah Mungkin Tone Rose ke orang yang banyak itu Kalau member dari kita Emang agak nempel kayak tadi Oke Farway Apakah bakal mendengarkan Saran dari Arashio untuk langsung jump in ke belakang Ke Prime salah satunya Atau Louis Yang walaupun dia menggunakan Purify kali ini Hanya targeting yang tepat tentunya Di bagian back lane Sekarang KD benar-benar menguasai Lihat ini dia Meta 2 frontliner Dan bahkan gak cuma 2 frontliner Bisa jadi 5 frontliner Karena apa? Karena Prime Juga bisa ngebate dengan menggunakan Satu Black Shoes nya Kalau Katar Ranger Mas bukan Black Shoes ya Black Shoes Black Shoes Iya Karena cabut dia Ke belakang gitu ya Lumanya tau kayak lawannya tuh Ada Provious Ada Loita Dia langsung ambil Going One juga Jadi sekarang kalaupun Kesana pasirnya Sama Gleam nya Itu bakal sakit banget sih Dari CC Prime Oke Lian standby Menjauh Menjauh Tempat lanjut jatah Pilihan Retribution yang On point Dari salah fairway Setidaknya at least Membuat dia berhasil mendapatkan Satu buah Arpal dan itemnya Silahkan Ya dari Paranoid langsung ada respect ya Ke arah healing Dari CC Kid Dia langsung membuat NOD Asmo pun langsung membuat Dominus Ice Jadi emang mereka tuh Item misalnyanya udah oke lah Alien pun juga membuat Satu Dominus Ice Tapi Yun sih sekarang Udah ada WN Jadi kita harus melihat Apakah itu bisa Dipakai untuk membuat Outplay Mungkin ngebate Member dari Kid Dan mencari Menjadi kesempatan Buat dia membuat Playlist Alright Bangan di tengah sana Mereka fokus Menurut juga ada Tourade nya Tourade inner Bakal harus hilang Begitu saja Wow Dan bakal dari Tourade Clear bersama dengan Loi fokus Menunjuk mendapatkan Satu buah Load dengan Ini Bitter yang Dipertahankan Tapi di sisi live Lai ke transform Bakal coba dipasah Begitu saja Menurut juga Tourade Tapi ternyata Sedikit terlambat Atau terlalu buru-buru Kalkulasi yang miss Dan syarat Tekashi Bakal coba mundur Karena ini Bitter Kureta Bakal coba dipasah Lihat Namanan Blast Loi akan menjadi pilihan Bentar Flickernya digunakan Tapi tidak Loncat ke depan Kayaknya Agak sedikit Miskalkulate Dari seorang Asmo Ketika tadi Menggunakan Nomanan Blast Pengen kombo Niatnya Sama seorang Paranoid Tapi Kayaknya Gak nyampe Ke arah depan Itu Kayak terlalu lama Durasinya Untuk di charge Dari nomanan Blast Jadi Nomanan Blast nya Stay di tempat Dan flickernya Dikguna Gitu loh Kepake Untuk dia loncat ke depan Tadi Oke Bahkan King Tidak bisa dibendung Kali ini Parway pun gak bisa langsung Sembarang Menunggu seorang King Dia harus dengan sabar Untuk menunggu momentum Dari seorang Paranoid Yang berada di arah Backline Paranoid Akan benar-benar Memberikan damage Instant Tapi ternyata Lihat Tidak ada siapa-apa Hanya trik Tipuan belaka Wah Trik tipuan belaka Yang tentunya Mengingat di titik yang sama Itu mengingatkan aku Seperti Luoyi Dari salah satu Pemain Indonesia Mantan pemain Indonesia Dengan nickname Grute Loncat Dan melakukan comeback Apakah itu yang nanti akan dilakukan oleh Paranoid Abang Gendong Dari Bedel Grute itu Kayak pernah kenal ya Iya Kulub Kayak seseorang yang Spesial ya Spesial banget Pernah menjadi brand ambassador ya Betul Striper ya Iya Mantan pro player Mantan pro player Kayak gitu Mantan timnya Betul Mantan kamu Bukan Yang terakhir enggak sih Skip Habit kebet Tidak 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 dapat tuat itu skill satunya klien yang dulu yang keluar asap-asap Oh yang bikin blessing duet itu misterius untung quick draw sekarang enggak ada gituan ya enggak ada efek blindnya itu ya yang membuat miss dari basic attack kalau ada kayaknya ini Louis nggak bakal langsung ngamanin Cloud semudah itu sih untungnya sekarang emang bersih itu udah bisa dihalau dengan itemization kayak brute force atau mungkin nantinya bakal diamankan seperti immortality tapi Lord kali ini udah mulai terbuka immortality juga udah mulai diamankan oleh Maike langsung diinisiasi oleh Kay dan kawan-kawan lihat di sini Asmo bakal coba untuk melihat pergerakan dan disoni-zoning sepertinya wih sudah terlalu berkasar retribusi sudah diamankan ada rakau pelin sana ada seorang Farway yang terlalu far away dari kawanan beda lainnya nih lagu apa nih yang mana nih yang mana nih Farway itu adiknya agak gitu kan hehehe salah ya video emang kayaknya nadanya aja yang rasanya itu selalu salah ya tapi emang ini satu hal yang perlu kita ketahui ya jangan sampai nanti tekasinya ini ngebuka setup in fight dan belum ada yang namanya Maike yang masuk menurut aku ketika nah ini dia Lordnya kemit nih Maikenya loncat dengan guided wing nah nanti black dragon formnya itu naganya mencet yang ini yang kiwade abangnya iya jadi langsung naga ngibir naga telepore gitu dia jadi bener-bener berhasil kita nggak pernah berhasil begitu kita nggak pernah berhasil ya itu dia kita selalu kalau telepore naga go telat berubah nyamur disana apakah kita akan melihat untuk komonya kali ini no 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 lo sudah mengamuk kali ini udah menjadi cukup berbahaya Farway clear minion di arah top lane tapi lihat disana pergerakannya cukup intens terbakar dari lowy paranoid tidak bisa tersatu sama sekali Prime terkena di amat cukupannya dari musik cara belakang pernya akan bertata melihat tempat sobat tidak ada tapi ternyata itu adalah blending duet sama-sama muter muter dari semua daerah musik masih bersaham, musik hilang, musik di depan sana, no man on play theater game, so petrify oh my god, KD, 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 KD akan berhasil mengamaskan kemenangan kali ini dan tentunya berhasil track the game memulakan surgi, pedal harus terhentikan pergerakan